Akibat belum tuntasnya, pemilihan wali kota Padang, Gubernur Sumbar hari ini melantik pejabat wali kota menggantikan wali kota sebelumnya yang sudah habis masa jabatan. Selain menjalankan pemerintahan, pejabat baru ini juga diminta mensukseskan pilkada dan meningkatkan tingkat pemilih. Pelantikan dilakukan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Aula Kantor Gubernur Rabu Sore berdasarkan surat putusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fouzi. Erizal yang merupakan Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat akhirnya resmi menjabat wali kota Padang menggantikan wali kota sebelumnya Fouzi Bahar yang sudah habis masa jabatan. Erizal akan memimpin kota Padang hingga dilantiknya wali kota baru dari hasil pilkada kota Padang putaran kedua yang akan dilaksanakan pada 5 Maret mendatang. Selain memimpin pemerintahan, pejabat baru ini juga ditugai si Gubernur mensukseskan pilkada, serta meningkatkan angka pemilih dan menjaga netralitas pegawai negeri sipil.